Intro Pemirsa terima kasih ada masih bersama Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hato Rangan Panggabean membacakan surat pemberhentian Lili Pintauli Siregar dari Jabatan Wakil Ketua KPK Tumpak menyebut surat pengunduran dari Lili Pintauli sudah ditandatangani Presiden Jokowi Dodo Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan tidak melanjutkan sidang kasus jugaan pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar Adapun sidang etik ini dilaksanakan terkait dengan dugaan Lili menerima gratifikasi akomodasi dan tiket menonton MotoGP di Mandalika, Nusantara Barat pada Maret 2022 dari PT Pertamina Indonesia Tumpak Hato Rangan Panggabean selaku Ketua Dewas KPK menyatakan terhitung dari tanggal 30 Juni 2022 Lili Pintauli Siregar resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan suratnya telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Sebagaimana aturan yang berlaku untuk mengisi kekosongan nantinya Presiden Republik Indonesia akan mengajukan 5 calon pimpinan KPK yang baru sebagai pengganti Lili Pintauli Siregar untuk diserahkan serta meminta persetujuan kepada DPR Republik Indonesia Berdasarkan surat pengunduran diri dan keputusan Presiden yang telah memberhentikan yang bersangkutan maka kami menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud dan tentunya penetapan ini akan kami teruskan nanti kepada pimpinan KPK termasuk juga kepada Dewas KPK Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sadiaga Salaudin Uno resmi meluncurkan program Toward Climate Positive Tourism Toward Decarbonization and Ecotourism di Menjangan Taman Nasional Bali Barat peluncuran program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dari pemangku kepentingan pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan dengan meluncurkan program Toward Climate Positive Tourism Toward Decarbonization and Ecotourism di pelataran manjangan Taman Nasional Bali Barat Hal tersebut dilakukan sesuai ketetapan Paris Agreement tahun 2015 di mana Indonesia harus berkontribusi aktif dalam penurunan emisi dunia pada tahun 2030 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno mengungkapkan isa terkait perubahan iklim sangatlah penting melihat meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi yang saat ini telah mencapai 80% dari total bencana yang terjadi di Indonesia kegiatan ini juga merupakan bentuk kerjasama dari berbagai pihak yaitu pelataran Indonesia, Y-Steps, Jejak In, dan Indekon Tak hanya itu, lintas kementerian lembaga juga berperan penting terutama Kementerian Keuangan, Menko Marves, KLHK, KKP, Bapenas, Kemendagri, dan OJK Menparekraf berharap dengan diadakannya peluncuran program ini mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dan pemangku kepentingan pariwisata khususnya di Indonesia peluncuran program towards climate positive tourism through decarbonization and ecotourism ini bertujuan untuk meningkatkan awareness, kesadaran dulu deh bahwa kalau kita bergerak, berjalan itu ada dampak kepada ekosistem oleh karena itu kita mesti melakukan sesuatu hal yang lebih dari sekedar hanya mungkin wacana tapi lebih ke arah yang saya sebut sebagai kolabor action jadi bukan kolaborasi saja tapi kolabor action dan saya merasa sudah saatnya kitalah yang mengambil peran sebagai pemangku kepentingan pariwisata untuk menetapkan Indonesia menuju net zero dan ini selalu kita arahkan melalui Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism yang sudah diinisiasi oleh UNWTO dan UNEP Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Perekonomian memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong ekonomi digital Indonesia Gubernur Bank Indonesia Periwarjio mengatakan bahwa penguatan kolaborasi dan sinergi digitalisasi Indonesia mewujud dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia Gubernur Bank Indonesia Periwarjio dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 menyebutkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan industri digital menjadi kekuatan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Pelalui gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 diharapkan mampu mewujudkan sinergi dan inovasi antara sektor perekonomian dan digital sebagai akselerator pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga hadir dalam event tersebut menyebutkan Pada tahun 2021 pertumbuhan digital mencapai 401 triliun Sementara potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan bisa mencapai 2.050 triliun serta pada tahun 2030 diproyeksi mampu mencapai 4.531 triliun Dengan potensi tersebut, transformasi digital dinilai menjadi peluang besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia Transformasi berarti perubahan Ini yang juga digariskan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah juga melakukan perubahan terhadap digitalisasi baik itu di pemerintah, tentunya juga di swasta dan yang ketiga tentu terkait dengan berbagai kegiatan Kita ketahui pandemi berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Akselerasi inovasi teknologi ini menjadi salah satu strategi perubahan Indonesia guna pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan Akselerasi digital membutuhkan sinergi dan inovasi kebijakan termasuk kebijakan publik yang juga akan dibahas di dalam Fekti ini dan sinergi antara otoritas, industri, dan masyarakat ini terbukti menjaga stabilitas selama pandemi dan mendorong pemulihan perekonomian nasional Pemirsa usai jeda, kami akan kembali dengan informasi mengenai strategi Pertamina, BBM subsidi tempat sasaran Sesaat lagi Pertamina, BBM subsidi tempat sasaran Terima kasih.